Berbagai online entertainment news, selanjutnya ada berita gembira untuk fans JKT48. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti mereka akan menggelar konser bersama AKB48 di Indonesia. Dan seperti apa nih persiapan dan perasaan member JKT48 mengenai konser tersebut? Oi, oi, oi. Gitu kan. Cukup lama tidak menggelar konser di Indonesia bersama sister grupnya dari Jepang, JKT48 akan kembali berkolaborasi dengan AKB48 di bulan Februari mendatang. Walaupun sibuk melakukan sejumlah persiapan, namun para members Idol Group tersebut tetap terlihat semangat dan mengaku sangat antusias. Kita kan kemarin, apa ya, baru ngulain single terakhir dan di awal tahun ini nanti kita bakalan ada, di Februari bakalan konser bareng sama AKB48. Kan AKB48 ini sister grup kita, kakak kita gitu. Jadi sebelumnya dua tahun yang lalu AKB48 pernah kesini gitu dan kita juga konser bareng. Dan sekarang waktu itu kita masih trainee ya, belum dibentuk tim. Dan tahun ini, udah dua tahun kemudian gitu ceritanya, kita udah jadi tim, udah banyak tim, udah cukup besar. Membernya juga banyak kan, jadi udah apa namanya, berkolaborasinya bisa lebih apa ya, mungkin kayak lebih apa ya, lebih, kayak kita udah punya beberapa lagu gitu. Kalau dulu kita lagunya masih... Cuma Aita Kata sama Hebrotasya. Iya, sama Kimiski gitu kan, kalau sekarang kita udah banyak lagu, jadi mungkin kolaborasinya bisa lebih banyak lagi gitu dengan kakak kita. Tidak hanya Melody dan kawan-kawan yang merasa bahagia dengan adanya kolaborasi tersebut, tapi para penggemar mereka juga tidak sabar melihat idolanya tampil bersama dalam satu panggung. Ayo mulai, 3, 2, 1, J, Fensho, Rika, ayo Cip, Melody, J, 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 Fensho. Fensho seneng banget, ada pengumuman di konser ketiga, eh konser 3rd anniversary JKT48 kemarin. Fensho benar-benar, apa namanya, antusias banget gitu ya, weh, kata-kata seneng semuanya gitu kakak kita mau datang. Mau nabung, mau nabung, soalnya buat beli tiket gitu kan, terus klik kan apa, fans JKT48 itu kan dari EKB, fansnya EKB48 gitu, jadi pasti mereka sangat antusias banget gitu. Biasanya juga kan, apa kita yang dipanggil sama EKB48 untuk perform di Jepang gitu, jadi ini bener-bener something yang wah banget, bisa sampai sister group kita yang datang ke Indonesia, ke negara kita gitu. Mengingat hal itu merupakan kesempatan emas yang jarang mereka dapatkan, lalu apa harapan para member JKT48 untuk kedepannya? Yang pasti pengennya full gitu ya, penontonnya full, terus di suatu tempat yang besar dan itu bakalan full banget, dan fansnya juga, apa namanya, semangat dan puas gitu. Maksudnya dalam arti seneng banget gitu, bisa kedatangan, apa, JKT48 dan kolaborasi dengan JKT48 sebagai sister groupnya di Indonesia. Nah jadi wish dari para WOTAN ya, BIMI, mereka pengen nanti JKT48 itu menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, JKT dalam bahasa Jepangnya itu keren gitu. Wah keren banget, tapi emangnya kalau ngeliat performa mereka tuh kayak selalu awet muda gitu, stay young.